Halo teman-teman, bersama lagi di video saya Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang tutorial atau cara untuk menghilangkan form password pada Windows 11 ketika kita masuk itu Jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk menghilangkan form login ya Yang dimana kita ketika masuk ke komputer atau laptop kita akan terdapat form memasukkan password Nah cara ini bisa digunakan untuk menghilangkannya gitu Caranya, ini saya close dulu Silahkan teman-teman buka search bar yang ada di bagian bawah Nah kemudian klik cari pada setting Nah kemudian silahkan teman-teman masuk pada bagian account Setelah masuk pada bagian account silahkan pilih pada bagian seek in option Di seek in option ini pilih bagian password Setelah itu klik change Nah untuk menggantinya silahkan teman-teman masukkan password yang sudah ada terlebih dahulu Nah setelah disini jangan diisi Untuk new password dan confirm password itu jangan diisi Teman-teman langsung klik next saja Nah setelah itu klik finish Nah setelah itu password sudah dihilangkan gitu Nanti teman-teman bisa mencobanya dengan mengklik pada keyboard kombinasi ctrl alt kemudian del Nanti dia akan langsung ke bagian seek in option Namun disitu dia tidak menyertakan password Ini saya tidak bisa mencontohkannya karena untuk ketika mencontohkannya Rekaman dari komputer saya ini mati itu Oke itu saja ya untuk tutorial ini Mudah dan singkat dilakukan oleh teman-teman Bisa dilakukan Windows 10 maupun Windows 11 Semoga bisa bermanfaat ya Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya Terima kasih Dan sampai jumpa di video saya